Hai Assalamualaikum Makan lahap Ada laki-laki perempuan dan Laki-laki paboy Gitu Jangan setelah Oke guys Ini kebetulan ya Kebetulan aku kan lagi kulit Sekolah gini Dimana di institusi Saya ga boleh ikut Kebetulan Kemarin tuh belajar pahlawan psikologi warna Ternyata warna kesukaan Kita kadang bisa Mempengaruhi Sifat atau karakter kita Gue pengen tau dong warna-warna kesukaan kalian Dimulai dari Paling deg-degan sama orang psikolog Biasanya sumpah dah Mudah-mudahan bener Dari yang saya baca Suka Suka dalam arti Warna aja atau dari pakaian Terus pakaian Mupanya kayak warna Lu lebih memilih warna apa Jajarin spidol nih Warna apa yang akan lu Dari warna doang Gue suka warna hijau Apakah arti dari warna hijau Jadi menurut Menurut buka yang gue baca Hijau itu berarti kita berhubungan sama alam Biasanya Dia suka alam untuk peti merah Jadi hubungannya sama alam Dia itu biasanya penetrasi Terus perhatian Kalau dia punya sesuatu Dia akan rawat itu sampai jadi Amin Even kalau misalnya kayak tanaman Nangem sesuatu sampai berbuah Berarti kalau punya panca Punya panca sampai nikah Punya keluarga sampai keluarganya berhasil sama Amin Insya Allah Tapi lu perhatikan Enggak, lu suka tanaman Tapi suka merewet tanaman orang lain malah Oh gitu Jangan sampai kayak baga-baga Dan yang kedua Bu, silahkan bu Lu suka warna merah Tapi kalau mau terjadi Lu suka warna hijau Gimana dong? Warna aja Kalau bisa jadi spidol Spidol ambil warna merah 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 udah pasti tentang berani Merah putih Merah berani Tapi kalau suka merah Ternyata diambil sama perempuan Itu artinya bukan jalan Kalau laki-laki ambil warna merah Berarti dia tetap mental Tapi kalau merah diambil sama perempuan Itu justru kan kebalikannya Kebalikannya adalah maksudnya Dia tegas Terus dia kalau punya pikiran A Gua jalanin dulu A Bukan keras kepala Jadi fokus dia Gua kayak gitu gak? Tentang gak? Jadi kalau lu punya sesuatu Tujuan gua harus sampai ke Bandung Kalau cewek gua harus tetap tinduan gitu kan Iya iya Tapi kan kalau cewek iya perintah Gua suka A nih Tapi gua suka B juga Tapi kayaknya lu gak Gak aja Kecuali kalau orang tua gua yang membangkit Itu wajar lah Gitu kan? Oke Selanjutnya Kalau gua kan pilihan sama cowok banget Itu pasti suka nyaman Pink Biru-biru Biru muda biru tua Karena sesuai dengan siat gua udah Biru muda Biru muda berarti identik sama laut Bener gak? Yang lu pikirin pertama kalinya Biru muda adalah laut Ya Bukan langit Bukan Biaran laut Laut Kenapa? Lu bisa belajar pikiran gua sih? Gue belajar Bayar mahal S2 Jadi kalau biru itu Kalau biru itu sebenarnya dia orangnya nyantai Oke Nyantai Nyantai bukan meret ya? Bukan Jadi gini kalau misalnya dia punya permasalahan Dia lebih kayak Sudahlah permasalahan pasti bakalan selesai kok Gitu Jadi gak kayak terburu-buruin Punya masalah nih gua harus selesai Punya target nih Tenang aja Target bakalan mewat Gitu Target itu untuk dipikir stress Target itu untuk menjalani Gitu kan Gitu kan Dan karena lu berpikirnya dalam laut Berarti lu sebenarnya terbuka Pikiran lu terbuka Jadi gini Misalnya ada orang yang gak setuju sama lu Lu gak boleh Gitu Yaudah bodo amatan lu gak setuju sama gua bener kan? Ya gua dengan pikiran gua Gitu ya Itu ya Itu ya Kalau gua lebih menghargai Maksudnya gua gak terlalu memaksakan pendapat gue Dan ga terlalu memaksakan pendapat orang lain Jadi maksudnya Lebih demokratis lah Sesuatu dengan partai Demokrasis 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 Oke lah Si hijau Si merah Dan si biru Ya kan Tapi ada beberapa yang bener sih Yang gitu kan Tatang Beli lah Ya namanya buku kan orang bikin penelitian tuh Karyanya Tatang Sunar Tatang Sunar Silahkan dibaca bukunya Tatang Sunar ya Thank you very much guys Bye